silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis gratis dan gratis let's go assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan saya di channel pdp tukang karya channel tukang usan yang terpercaya kali ini saya ingin review terus memperkenalkan macam-macam people macam-macam produk dari salah satu brand merek HPL yang saya itu kayaknya baru denger dan baru tahu itu nah saya kebetulan ada ada hardcopy HPL dan satunya lagi itu takon atau supercon samalah dekosit juga sama seperti itu ya langsung saja kita lihat apa nama dari brand merek yang saya baru kenal ini yang saya baru tahu ini ya nama brand mereknya adalah CS katalit collection jadi seperti ini nih ya ini seperti ini HPL hardcopy nya nah dia itu kalau misalnya mau tahu tentang CS apa namanya katalit ini collection ini bisa juga mengunjungi situsnya ya cipta semula.com itu ada virtual studinya di sini ada tuh seperti ini sedangkan yang satunya ini adalah dekon CS seed ya supercon vinyl aging dan pokoknya dia deposit VVAC ya P V C gitu ada lamina segala macem dan ini adalah seri terbaru atau 2020-2021 ini seperti ini collectionnya adalah deposit C terus takosit supercon sama aja sebenernya sih namanya aja ya beda-beda ya nah terus apa perbedaan dari kedua jenis hardcopy ini yang pertama ini HPL kalau HPL dia itu dia super bass ya dia satu mili satu mili lebih tebalnya dan dia mudah patah ya jadi sifatnya dia keras seperti itu tapi mudah patah eh kalau yang dekosit ini ataupun supercon takon sama aja seperti ini kalau ini dia lentur flexible dia bisa digulung-gulung kecil lah seperti itu dan bisa dipasang tapi kalau memang pemasangan yang bisa maka hasilnya pun akan apa namanya posisinya tidak rata ya akan banyak penjul-penjulannya seperti itu jadi harus bener-bener rata juga media depek atau MDF nya seperti itu kalau dekosit seperti itu nah kita coba lihat seperti apa ini soalnya tipis banget soalnya tipis banget tapi ini apa namanya saya juga apa namanya pengen tahu juga produknya itu seperti apa dalamnya terus nanti dia kualitas seperti apa dan harganya juga sama berapa gitu kan oke langsung saja kita lihat tipe-tipe yang ada dalam hardcopy catalit CS collection HPL ini oke langsung kita lihat kita dekat oke yang pertama adalah kita buka dulu hotcopy HPL CS catalit collection ya noodle foam HPL yang super tipis ini HPL kita lihat seperti apa ya nah ini pertama ada calming space CS tuh artinya ini kali ya singkatan kali ini ya seperti itu nah ini ini sama tuh ada kalau misalnya kalau misalnya mau tanya-tanya atau pengen tahu lebih banyak tentang CS catalit basic collection ini bisa kunjungi juga di situsnya disini ada cipta semula.com oke yang pertama kita bisa dilihat disini ada katalit ada katalit tekstur basic ya ada titanium white ada custom white ada antique white ada margaret grey yang grey ink dan positive black eh dia kodenya pakai C ya C terus nomor terus terakhirnya itu ada misalnya T plus gitu seperti itu nah kita lihat dari dari apa namanya dekat ya seperti ini tuh lihat oke mana lagi nih ini warna-warna paten ya warna paten warna putih warna hitam ungu nah disini ada warna putih yang variasinya itu berbeda-beda kalau ini lebih putihnya dia lebih putih banget ini ini agak gelap ya ini ke grey dan ini juga sama hitam hitam pelan nah ini glossy bisa dilihat dari glossy ya lebih dia mantul di cahaya itu mantul tuh glossy kalau yang ininya biasa kosin white tapi dia agak glossy juga eh nggak ada ini harus ditempel lagi sebelumnya harus ada contoh lagi di sini glossy juga sama ini oke eh lembar berikutnya kita masuk ke katalit wood ya dia kayu ya serat-serat kayu ini seperti ini ada mountain moody ya dia seperti kayak gini aja sih standar-standar aja tapi kalau dilihat dia agak tebel loh lumayan tebel ini nah tipenya itu Faggio Buena Vista L81T nah ini serat-seratnya seperti ini sama seratnya seperti ini serat-serat kayu kita lihat juga sama di sini ada S ya ada S ada E biasanya harganya beda-beda beda-beda harganya di sini tuh ada softwood ya nah nah ya seratnya bagus-bagus juga sih sebenarnya sih hampir sama setiap brand HPL itu biasanya dia mempunyai warna yang mirip-mirip semua seperti itu ya oke mantep banget ya ini ceri-ceri riconya juga hampir mirip lah sama dan apa nama HPL yang lainnya tuh kita lihat lembar berikutnya nah disini sama juga serat kayu kayak gini juga ya wow keren nah ini juga sama serat-serat kayu juga masih lembar berikutnya ini tebel loh tebel ini nggak seperti biasanya nah ini juga sama tuh ada serat-serat kayu Frasino apa namanya tuh Frasino Texas ada ada serat-serat kayu lo wah mantep mantepnya ini dia bentuknya itu enggak rata ya jadi timbul jadi garisnya itu logo ke dalam ini timbul wah mantep ini kayak Penta gitu ya kayak ya bisa dilihat dari deket itu dia timbul terus garis-garisnya ke dalam bagus juga sih ini biasanya harganya yang beda tuh yang kayak gini lebih mahal ya Nah ya baru kesini nah ini yang rata semua ada bambut ya ini lebih ke apa namanya kayu bambu lah kita lihat kesini nah kalau disini mulai ke mel ke melbel ya granito granit granit lebih ke granit kalau ini silver nih bagus nih silver plate ini biasanya aluminium agroento ini lebih mahal biasanya sih ya dia miyuk dengan aluminium sih dia tipenya hairstyle ya rambut-rambut kecil kayak gini yang ini yang ini lebih ke granit nah kayak gini aja udah tuh ada lagi juga sama granit tuh kayak gini nah ininya sama tapi dia glossy tuh glossy seperti ini mau kilap terus di sini di sini edging sih jadi edging sedikit banget ini 123 lagi nggak udah gitu aja ya jadi bener-bener super tipis dan produknya itu apa namanya kayak gini segini tapi nggak apa-apa sebuah intervensi juga ya Nah terus untuk harganya untuk harga itu biasanya warna-warna putih kayak gini itu dikasaran antara 100-150 lah 100-140 ini yang warna-warna ada patent harganya sedangkan untuk yang untuk untuk collectionnya yang ini yang enggak timbul ya dia rata kayak gini aja biasanya 160 sampai lebih lah seperti itu 150 sampai 170 hari nah untuk yang timbul untuk yang timbul mana nih tadi ini nggak kerekam ya hehehe ya sama kayak gini-gini untuk yang timbul nah ini untuk yang timbul seperti ini yaitu harganya biasanya 250-an 200 keatas lah seperti ini ya dia nggak rata tapi timbul nah sedangkan untuk pet ini ya antara resi 400 keatas lah yang ini bahkan ada brand nama itu dan dan HP yang lainnya juga ada yang jual 700 itu per lembar 102 lebar 122 tinggi 244 gitu nah ininya apal granitnya tuh kayak gini dan sama kalau buat kitchen set kan buat kamu flase di meja apa kitchen setnya ya di mejanya itu biasa kalau kasih pakai ini oke dan sangat disayangkan banget disamping namun variatif warna modelnya sedikit juga edgingnya cuma ada 12345 dan 5 dan standar aja sih itu aja sih ya jadi ya eh terserah tergantung sobat PD Bintangkara ya nanti bisa kalau misalnya suka dengan ini tinggal beli nanti ngerti petiknya pokoknya ini sebut referensi saya juga kalau memang nanti ada yang pesen ini saya pesen gitu oke lanjut ke koleksi decon ya supercon takosite decosite sama ini vinyl edging juga sama kayak gini terus dia disini ada decorative sheet ya introduction nah kalau yang ini nih ini dia lentur sifatnya tuh lentur banget nih dia lentur banget dan potongnya bisa pakai karter pakai ya pisau-pisau yang tajam lah seperti itu ini bisa cuma pemasangannya kalau memang nggak bisa nanti medianya ada sedikit depu aja apa itu nantinya dia nongol persis kayak pasang temperate bless zaman dulu itu yang bukan temperate bless ya tapi apa ya protek apa screen protector ya screen protector itu dia kalau misalnya ada depu dikit aja dia nongol kayak gitu nah itu persis sama kalau kita pemasangannya nggak bisa itu seperti itu kalau HPnya sih nggak kalau HPnya sih dia kalau udah rata dia rata rata semua nggak bakal ada penjual kecuali bunyi apa namanya debunya agak besar gitu baru dia kelihatan hapel nah ini seperti ini warna-warna patentnya warna pi warna putih gray dan dia lebih ke pasir nih lihat dari sini ya lebih ke warna pasir seperti ini dan mengkilap ya glossy nah kalau ini glossinya ini glossy kaca itu dari sini bisa kelihatan lah udah dapet ya ini glossy-glossi kaca tuh nah ini kalau ini glossinya dia glossy pasir ini juga sama tuh nah ini warna-warna patent wah warna merah warna kuning wah mantap nih hehehe kita buka lagi hehehe nah kalau ini warna kayu sama sih sebenarnya kayak contoh HPL tadi ya warna wakaru kayak gini tapi tuh lihat ini ya ya VVC ya jadi dia bahannya itu bahan plastik atau apa ya gitu ya sejenisnya lah aplikasinya bersama pakai lem kuning gue bisa atau pakai eh yang corona wow juga bisa bisa sama seperti ini tuh mantap kalau ini lebih banyak kayak ini apa sama antunya gimana contohnya Oh ini sama bagus nih warna patenya dia kalem ya dia bener-bener kalem kalau dilihat tuh ya lebih adem gitu dilihatnya wah mantap nih jadi warnanya nggak begitu mencolok sama ini juga tuh nah ini masuk ke kayu lagi warna kayu nah ini agak timbul nih teman-teman tuh timbul tapi timbulnya nggak kayak HPL cuma sedikit aja juga sama tuh wah keren nah ini art style-nya apa Oh bukan berdayaan silver itu aluminium bukan nah sama juga sama sini ini boyn timbul banget nih tuh ya bisa dilihat ya dari sini timbulnya Oh keren juga sama timbulnya wuuhu timbul parah ini mah ya artinya memang bener-bener kelihatan banget timbulnya tuh ah mantep-mantep juga sama nih oh wow keren kesini masih timbul juga sama terus nah ikan benek kan banyak banget ini keren nih wah mantep ini ada serat-serat kayak emasnya gitu ya tuh masih serat-serat kayu semua kalau merbelnya dia ada nggak ya ini juga sama kayak warna-warna depan ini mah ya iya ini masih serat juga banyak banget ya kalau untuk apa namanya dekositnya sih nah tuh nggak ada ini buat list nih pinggirannya ada juga ya edgingnya tuh vinyl edgingnya juga sama ada cuma sedikit juga sama 1234 ada 8 nggak ada lagi 8 12 lah ya kalau filmnya lebih banyak dan dia variatifnya oke untuk harganya warna-warna yang putih tadi sekitar 25 ribuan per meter dia lebar itu 122 cm dan panjangnya terserah mau beli dalam 5 meter juga langsung bisa gitu meternya gitu jadi per meternya itu 122 kali satu meter itu 25 ribu terus yang serat-seratnya yang nongolnya itu 40 30-an ke atas ya yang nongolnya mana yang nongolnya yang timbul seratnya itu itu di atas 30-40 ribuan ke atas harganya per meternya ya kalau kalau ID nya sih sekitar 50 ribu ke atas atau 10 ribu ke atas oke ya teman-teman itu saja review dari hardcopy HPL katalit dan juga hardcopy dari Supercon datcon atau takosit atau dekosit merek CS ya eh dia katalit collection ininya apa namanya namanya tapi ininya sih produksinya dari cipta semula tapi mengeluarkan produknya adalah katalit collection seperti itu murah tidaknya itu antara murah dan mahalnya itu tidak menjadi patokan sebenarnya sih yang penting bener-bener jangan murah banget gitu kalau masih harganya sejajar standar beda 2000-3000-5000 itu is oke biasanya produk baru produknya bagus sama-sama bagus lah kita pilih yang lebih agam murah tapi kalau misalnya bedanya sampai 30-20 ribu atau 15 ribu itu biasanya memang kurang bagus lah produk dari HPL nya oke itu saja Sobat PDB Tengkarya jangan lupa bagi yang belum subscribe channel PDB Tengkarya silahkan subscribe klik motivasi lonceng juga komen yang mantap dan bila video ini bermanfaat silahkan bagikan video saya ini ke teman Sobat PDB Tengkarya yang lainnya oke nanti ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton ya 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 ya